Intro Selamat malam pemirsa, anda menyaksikan presisi update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotinsulo. Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ada dua isu yang dibahas Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dalam pertemuan bilateral ini. Berikut keterangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Bapak Presiden di sela-sela KTT ke-42 ASEAN telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Tentunya Presiden pertama kali menyampaikan ucapan selamat datang di Bajo, di Labuan Bajo dan menyampaikan selamat atas keketuaan Kamboja di ASEAN pada tahun lalu. Di dalam pertemuan Presiden juga menyampaikan apresiasi, terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Dua isu yang disampaikan Bapak Presiden selama pertemuan. Pertama adalah komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi, termasuk keinginan Indonesia untuk terlibat di dalam pembangunan di Kamboja, terutama di dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Kamboja pada saat kita harus menyelamatkan para WNI korban human trafficking, terutama untuk kejahatan online scams. Nah, di dalam pertemuan, di awal pertemuan, Perdana Menteri Hung Sen menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas insiden terbaliknya bendera Indonesia di awal acara pembukaan SIGINS. Sekian Presisi Update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.